oke selamat pagi sobat tani di seluruh Indonesia tepatnya usia tanaman tomat kita 53 hari setelah tanam inilah kondisinya dan kegiatan kita pada pagi hari ini melakukan pemangkasan untuk buah dan juga pemangkasan daun yang terkena penyakit dan ini saya beritahu pemangkasannya gimana ini dalam satu tandan buahnya itu disahkan 3-4 buah saja dan juga untuk daun yang terkena hama penyakit itu dihilangkan seperti kayak gini saya kasih contohnya ini adalah ciri-ciri daun yang terkena hama terkena penyakit jadi ketika daun ini sudah terkena hama penyakit seperti ini otomatis ini bagian dapurnya itu sudah rusak tidak bisa memproduksi makanan untuk disalurkan ke tumbuhannya ini jadi ini sudah tidak berguna agar tidak menular yang lainnya maka harus kita hilangkan hilangkan seperti ini kita potong saja semuanya karena ini sudah terkena penyakit semua jadi harus kita hilangkan perutama ya perutama bagian cabang cabang yang di bawah huruf Y ini ini tunas airnya itu harus dihilangkan ini harus dihilangkan semua karena tunas air ini tidak produktif ini harus dihilangkan dan juga ini buahnya dalam satu tandan ini dihilangkan seperti ini disahkan 3-4 nah jadi sisa 3 atau 4 buah saja mengapa demikian karena agar nanti buahnya ini buahnya ini ukurannya sesuai dengan yang diharapkan pasar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil makanya harus disisakan 3 atau 4 buah saja dalam satu tandanya nah seperti ini ini kita hilangkan ini juga masih banyak tugas kita nah ini adalah yang sudah parah terkena penyakitnya daunnya kita hilangkan ini agar tidak digunakan sebagai sarang penyakit maka harus kita hilangkan nah selain itu selain pemangkasan untuk daun yang sudah terkena penyakit dan buahnya kita juga harus memangkas daun tunas air autoturf yang dia itu tumbuh ke atas seperti ini nah ini kan satu cabang nah satu cabang ini buahnya sudah ada ini nah ini adalah tunas air autoturf tumbuh ke atas jadi ini harus kita hilangkan seperti ini nah kita hilangkan semua nah ini juga ada ini kita hilangkan jadi dalam satu batang ini naik ke atas nah ini kan ada satu terus naik lagi nanti ada dua nah selain itu yang ada disini tadi harus kita hilangkan juga nah jadi tiga pemangkasan tadi harus kita perhatikan dalam perawatan tanaman tomat kita karena ini juga terlalu rimbun juga maka daun-daun ini kalau kita hilangkan maka tingkat serangan hama maupun penyakit itu juga akan berkurang karena apa karena tingkat kelembapan atau cahaya matahari yang masuk itu jauh lebih banyak makanya harus kita berikan ruangan agar cahaya matahari itu bisa masuk melalui atas tomat kita tidak terhalang oleh daun-daun yang sudah tidak berguna nah ini salah satu contoh hama yang ada di tanaman tomat yang sering makan buah adalah hama ini 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 adalah ramah ulat yang terutama ini menyerang bagian buah makanya ketika menemui ulat ini harus kita hilangkan harus kita bunuh karena ini adalah yang merugikan nah ini juga harus kita hilangkan ini tunas air ini sudah tidak produktif lagi tunas air di bawah cabang Y itu tidak produktif maka harus kita hilangkan nah ini juga ini adalah tunas autotroph di samping tunas yang tumbuh ke atas ini tumbuh ke di ketiak daunnya ini harus dilangkan oke bos mungkin cukup sekian pengalaman untuk sobat tani di seluruh Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya